Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini Saya berjumpa dengan adik-adik ya Saya lihat ini Calon-calon pemimpin bangsa Jawa Amin Adik-adik Pertemuan pertama kita di kelas 10 Ini Mohon maaf tidak bisa lama Paling hanya sekitar 15 menit Karena bapak setelah ini ada rapat dengan WR3 Oh my god Ya bapaknya Ini rapat yang bermanfaat Oh perkenalan dulu Ada yang belum kenal ini bapak ya Belum Ya perkenalan sama bapak Bapak Ahmad Muslih Atmojo Bapak Asli kelahiran Sumatera Selatan Namun Darahnya darah Jogja Dan terlalu merah Baik Sekarang Adik-adik sudah kenal dengan saya Itu habis siapa ya Bu Habis Muma Oh iya Sekarang absen dulu Sebelum pelajaran impoles, absen dulu Anung gak perlu mustakin Dih pak, ini Dih Anung ini Dari mana ini? Asalnya Saya si Klaten Yang ada umbul panggolnya Oh iya Berarti dekat Tahu daerah patoh kan Oh ngerti pak Oh iya Ya bapak juga jadi ketua RW disana Oh Gak apa? Besok Boleh gak pak? Boleh, boleh Gak usah bawa apa-apa Iya gak apa-apa Ahmad Jontohir Ini Asli mana? Saya Kasli Jogja Asli Jogja? Ya, Sulawesi Oh iya Sulawesi Sulawesi Saras Ali Stop Asli Syukur ini Amikonita mana ini? Amikonita Gak ada Gak ada Gak ada ya? Disini absen metera ada ini Sakit pak Mungkin Belum berakat Ya iya 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 weißn Esoli Siap Scott Hte Yang Meleti Nah Sebelah Sebelah Orang Nacional Singap Matanya juga mau bersama Belum Setelah pelajaran Bapak akan catat nama kalian Terus Bapak akan sampaikan kepada pihak TU Gak dikeluarkan Sebelum pelajaran kita mulai Mari kita membaca Alhamdulillah Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik pada kesempatan majid ini Yang tentunya sangat singkat juga Bapak akan Menerangkan tentang Mata pelajaran kita Adalah VK VK Pertama kita akan mempelajari Tentang pengertian VK Pengertian VK Etimologi Yang pertama secara etimologi Ada yang tahu maksudnya Secara bahasa Asal-masal katanya Yang kedua Secara Istilah Kalau milik nama saya ya Pak ya Jadi ini namanya siapa? Kau ini belum tentu nama tadi Pak Oh iya sekarang Bapak tanya namanya siapa? Namanya Istilah Istilah atau istilah? Bapak pernah berkunjung-kunjung ke Jakarta Ada masjid besar Di sana namanya Istiqlal Bapak lihat pelajarnya ini Wajah-wajahnya yang solid Istiqlal Istiqlal Ya Pak nama saya Istiqlal Pak Luar biasa ini Artinya belum terpaut dengan masjid Ini pengguna yang patut dicontohin Istilah Secara istilah Biasanya disebut dengan Pengertian secara terminologi Viki Pengertian Viki secara bahasa Ini Asal-muasal kata Atau berasal dari kata Vikun 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 Pak Atau berasal dari asal-muasal kata Vikun Yang merujuk pada Fahmunami Atau Kepengertian pemahaman secara mendalam Pemahaman secara mendalam Ini menurut bahasa Kemudian yang kedua menurut Secara istilah Secara istilah ini ada berbagai macam pendapat Kita mengambil pendapat yang pertama Imam Abu Arifah Imam Abu Arifah Menurut Menurut Imam Abu Arifah Beliau mengatakan bahwa Vikih itu Pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya Ini menurut Imam Abu Arifah Nah silahkan sambil dicatat Sambil menengarikan Bapak Menjelaskan Sekarang yang kedua Menurut Jumhur ulama Fikih Jumhur apa Pak? Menurut Hampir keseluruhan Mayoritas Betul Ini namanya siapa ini? Maruf Maruf Oh dari Pak-Pak-Pak berajan Nanti Insya Allah saya beri nilai kelas Di Maruf ini Para ulama Fikih sepakat mengatakan bahwa Fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah Hukum amaliyah itu hukum yang dikerjakan Sehari-hari bisa Termasuk hukum amaliyah Yang disyariahkan dalam Islam Terima kasih Nah ini menurut Para pelam Fikih Nah itu tadi tentang Pemerhatian Fikih secara bahasa Maupun secara istilah Silahkan dicatat Supaya tidak bosan Pertemuan pertama ini Yang akan Bapak buat menarik Dan menerangkan Bapak-bapak Ditarik akan ada game Game Two and seven Two artinya berapa? Dua Seven berapa? Tujuh Nah dua dan tujuh Nanti adik boleh hitung semuanya Ketika ada di angka dua dan kelipatan dua Maupun ketika berada di angka tujuh dan kelipatan tujuh Nanti adik akan mengatakan Kata kunci Kalau dua dan kelipatannya kata kuncinya boom Kalau tujuh dan kelipatannya kata kuncinya jos Ini gak boleh salah gak boleh ketuker Harus tepat Harus tepat sasaran Objektif Sekarang Kalau ada yang salah nanti akan Dikasih hadiah apa? Enggak dikasih hadiah apa? Enggak dikasih hadiah apa? Tidak dikasih hadiah Ilmu Kisah 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 Kalau mau dapet kis Silahkan disalah-salahkan Oke Silahkan berhitung Nanti dari Yang Perempuan Kesana Terus Terus Nanti Jadi Silahkan Mbak Ami silahkan Satu Tiga Terus Ini Pak Ini Harusnya Boom 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 Ko cobaan Gak apa-apa ya Satu Boom Satu Gak satu Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Masuknya Gak apa-apa Hapus Terus Terus Berlanjut Jangan Dulu balik Awal lagi Gak apa-apa Dari sini Dari sini Dari sini Dari sini Di sini Dari sini Satu Boom Tiga Empat Gak apa-apa Gak apa-apa Tunggok Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa berkata reaksi yang mau saling lancu pak langsung keluarkan pak nanti, lancu kan dulu saya butuh 2 orang aja ini berlancu di rumah ini udah saya tandari terus lancu di rumah berlancu di rumah 4, 2, 5, 5, 6 6 8 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 17 19 20 21 21 22 Pemahaman tertarang Mas, bocoba Enggak, enggak kelihatan, mas Tadi aku Saya harus menunjukkan Mas Adipin Kalau pengetahuan pikir Menurut emak gua dipat, bagaimana mas? Coba disampaikan Pengetahuan Manusia Teman-teman dan Tua Dipat Betul Tepuk tangan untuk Mas Alim dan Mas Kita lanjut lagi ke pelajaran Jadi pengertian sudah secara Terminologi, secara etimologi Sudah, sekarang kita masuk Kepada ruang lingkupnya Jadi pelajaran kali ini kita Sampai ke ruang lingkupnya Dan besoknya kita teruskan lagi Sudah 12 menit jangan cekin apa-apa Nanti Sudah disuntui R lho pak Sampai masukin nama saya pak Nanti bapak ketik Ya Setelah itu baru merampas Kenapa itu Sudah sekarang ruang lingkup Apatau Apatau orang lingkupnya bikin ini Nah, di dalam buku Buku panduan dijelaskan Nanti agaknya yang sudah punya buku panduan Silahkan dibaca Tiga-tiga pulangan Pasti bisa semuanya Amin Nilainya apa pak? Kalau Saya melihat dari Potongan akhir-akhir Hahahaha Pak Cang Yang sebenarnya ini Pasti saya yakin Nilainya A semua ini Saya yakin itu Ya pak Kalau tidak A awas Hahahaha Kalau tidak A nanti datang ke rumah bapak Pembawa gula dan teh Hahahaha Ya itu bercanda itu Hahahaha Ruang lingkup bikin Ini adalah Semua hukum Semua hukum Pak kurang A pak Hahahaha 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 Ya terima kasih pak Ini sudah ini Maka sekali Semua hukum Yang berbentuk amalia Nilai plus gak pak? Ya jelas nilai plus dong Nanti Terulah jadi yang dapat Hahahaha Hahahaha Waaah Hahahaha 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 Nanti gak jadi rapat Rapatnya pak Rapatnya pak Pasti jadi ya Rapatnya kan menunggu bapak Hahahaha 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 Bapak Hahahaha Terima kasih Jadi ketika sholat ya dijalankan sholat Puasa rumah belum dijalankan Yang wajib-wajib dulu terutama dijalankan Baru kemudian yang sunahnya dijalankan Nah ini Adalah semua hukum yang berbentuk amal ya Untuk diamalkan ristiyah muka Nah dikerjakan ristiyah muka Nah ruang lingkupnya Kemudian yang berikutnya Mengenai pembagiannya Pembagiannya Yang pertama Pembagian yang pertama ini Silahkan dicatat tempat terangan saja Yang pertama ini pembagian secara Vertikal Maksudnya apa Ya ini Bertalian dengan hubungan manusia Dengan sankholiknya Atau dengan Allah SWT Ini hubungan total ke atas Yang kedua Horizontal Kepada sesama Hubungan kepada sesama manusia Hablu minanasnya Nah ini Yang kedua ini Ada cabangnya lagi menjadi tiga bagian A, B, dan C Ada bagian Tiga bagian Yang pertama Hukum-hukum Keluarga Atau biasanya yang disebut dengan Al-Hawal Asyasiah Ini hukum-hukum tenang keluarga Yang kedua Hukum-hukum perdata Kemudian yang ketiga Adalah hukum-hukum lain Termasuk di dalamnya nanti Hukum-hukum Tentang keuangan Nanti yang ada-ada yang ingin masuk IPS ya Di kelas dua Nah pasti akan mempelajari lebih lanjut Tentang keuangan itu apa Oke Itu Mungkin Itu saja dari Bapak Karena ini waktunya sudah mepet ya Bapak sudah ditunggu Kan dapatnya nunggu Bapak Iya makanya Bapak gak mau telat ya Mau mengecewakan yang menunggu itu loh Karena Bapak itu membosatkan Maksudnya Maksudnya Bapak akan segera Memadili dapat Oleh karena itu Bapak Untuk pertemuan pada Pagi hari ini Terima kasih karena Anda sudah andusias Mengikuti pelajaran pada Pagi hari ini Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak akhiri